Sementara itu pemirsa banjir yang merendam 5 kecamatan di Maros, Sulawesi Selatan mulai surut. Kini warga mulai membersihkan rumah dari sisa material lumpur banjir. Selain itu akses jalan penghubung kecamatan sudah bisa dilalui berbagai kendaraan. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan koresponden MGN adegan Ahmad Fahmi dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Fahmi, bagaimana kondisi terkini banjir di Maros saat ini? Baik Abdi, dapat saya laporkan kondisi banjir di Maros sendiri saat ini sudah mulai surut. Utamanya di tiga kecamatan yang terparah ini yaitu kecamatan Lau, kecamatan Marosu, dan kecamatan Maros Baru. Kondisi air di sana yang merendam pengumuman warga sudah mulai surut. Warga yang sempat mengungsi beberapa waktu yang lalu juga sudah kembali pulang ke rumah mereka. Saat ini mereka mulai membersihkan sisa-sisa luapan lumpur bekas banjir. Dan akses jalan penghubung antar kecamatan pun saat ini sudah bisa dilalui kembali oleh beberapa kendaraan. Baik itu kendaraan per roda empat dan roda dua. Seperti itu Abdi. Bagaimana dengan kondisi warga yang ada di sana meski sudah surut banjirnya? Apakah masih ada warga yang mengungsi atau seperti apa? Sejauh ini berdasarkan pantauan saya di lapangan Abdi, kondisi warga di sini sudah mulai membaik. Beberapa warga yang sempat mengunggalkan rumah mereka lantaran ketinggian air menyapa 1 hingga 2 meter. Saat ini mereka sudah kembali ke rumah untuk membersih-bersihkan sisa-sisa luapan banjir. Selain itu beberapa warga juga yang terisolir yang berada di rumah mereka sendiri sudah mulai turun ke daerah di sekitaran rumah. Terus beberapa warga juga yang sempat sakit kemarin saat ini sudah mulai membaik. Lantaran pemerintah daerah sendiri sudah mendirikan posko-posko pengungsian dan memberikan bantuan melalui kantor kecamatan masing-masing. Seperti itu Abdi. Fahmi, lantas bagaimana dengan kebutuhan warga sejauh ini terkait dengan kebutuhan air bersih dan juga sanitasi? Bagaimana di sana pasca banjir yang sudah surut? Baik, pasca banjir sendiri kebutuhan warga di sini sudah mulai terpenuhi lantaran beberapa kendaraan mereka juga sudah bisa digunakan kembali untuk mencari kebutuhan tersebut. Di samping itu pemerintah tidak ada hentinya turun ke beberapa kecamatan yang terdampak ini. Mereka melihat langsung kondisi warganya, mereka memberikan bantuan, mereka mensupport para korban banjir ini untuk bisa menerima keadaan dan para korban banjir ini berharap dari pemerintah sendiri mereka berharap adanya solusi tersendiri untuk penanganan banjir ini lantaran di daerah ini dalam setahun terakhir sudah empat kali terkena banjir yang diperparah oleh meluapnya sungai Maros dan beberapa anak sungai yang ada di sekitaran daerah tersebut. Begitu Abdi. Baik, tadi Anda katakan empat kali sudah dilanda banjir, lantas apa upaya yang dilakukan oleh Pemda setempat di sana untuk menjaga banjir tidak terjadi lagi? Baik Abdi, rencananya Pemda sendiri akan melakukan peninjauan di sekitaran lokasi banjir khususnya di bantaran-bantaran sungai, pemerintah daerah sendiri akan melihat langsung kondisi sungai yang meluap beberapa hari terakhir ini, mungkin nantinya pada saat setelah ditinjau, pemerintah baru memberikan statement lagi seperti itu Abdi. Adakah informasi terkait dengan cuaca ekstrim di sana yang berpotensi terjadinya banjir susulan di Maros? Saat ini kondisi banjir mulai surut, namun berdasarkan data dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana dan BMKG setempat yang berada di wilayah ini, informasi tersebut banjir, apa cuaca buruk akan kembali terjadi, masih akan terjadi sampai tanggal 10 Januari waktu Indonesia Tengah. Baik, koresponden MJN Ahmad Fahmi melaporkan langsung dari Baros Lausi Selatan. Terima kasih atas informasi Anda, selamat kembali bertugas.